Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ada banyak orang ya, hingga detik ini bingung dan kerap kali bertanya kepada saya di bagian komentar Youtube, kurang lebih pertanyaannya seperti ini, Mas Bro, bagaimana sih caranya supaya saya ini rezekinya jadi bagus? Saya udah mencoba banyak hal, tapi kenapa ya rezeki saya kok menjadi seret? Nah, ada nggak sih menurut kamu teman-teman rahasia dari segala rahasia mengenai hal yang disebut dengan rejeki? Kenapa ya ada satu orang rezekinya bagus, tapi kenapa juga nih mohon maaf ada orang yang hingga detik ini mungkin rezekinya tidak sebagus orang lain? Jawabannya itu semua karena mereka secara tidak sadar melawan hukum alam. Nah, hukum alam ini akan kita bahas di video ini teman-teman, bagaimanapun kondisi kamu saya berdoa dulu, semoga diri kamu semakin diberkahi oleh Tuhan, semakin dekat dengan kebenaran, dan semakin jauh lebih baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya, amin. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih yang disebut dengan hukum alam perihal rejeki. Jadi gini, seperti yang saya sebutkan di depan tadi, bahwa kebanyakan orang itu tidak sadar ya ketika rejekinya mereka buruk, mohon maaf, itu karena mereka secara tidak sadar melanggar hukum alam yang ada kaitannya dengan rejeki loh. Nah, emang ada hukum alam yang berkaitan dengan rejeki? Jawabannya ada teman-teman. Nah, ini dia nih. Sekarang saya akan langsung cerita aja deh. Jadi gini, saya itu kan sama seperti kamu ya, manusia yang kadang-kadang ada hilafnya gitu loh. Ada saat dimana saya tahu nih, gak boleh melakukan X, tapi karena gak sengaja, akhirnya saya melakukan X. Nah, kemarin, jujur aja, beberapa bulan yang lalu saya juga sedang mengalami kesulitan finansial. Sama seperti kamu yang mungkin sekarang lagi mentok gitu ya rejekinya. Setelah saya telusuri, kamu tahu gak penyebabnya apa? Penyebabnya, karena saya melanggar hukum alam yang berkaitan dengan mengejar rejeki. Nah, coba deh, bagi kamu subscriber pagar kehidupan dari mungkin saya masih ribuan dulu ya. Pasti kamu pernah dong nonton video saya yang judulnya Rejeki dan Jodoh itu Jangan Dikejar Tapi Dipancing. Pernah kan nonton video itu? Pernah ya. Di situ kan saya mengatakan bahwa rejeki itu tidak boleh dikejar, tapi dipancing. Nah, kemarin, beberapa bulan yang lalu, rejeki saya mentok, percaya atau enggak, karena saya mengejar rejeki. Nah, mungkin sampai sini banyak diantara kamu yang kemudian bertanya, Mas Bro, emang kalau rejeki gak boleh dikejar, terus harus diapain? Bukannya kita kalau cari rejeki itu harus mengejar uang? Iya dong, bekerja sampai malam, lembur, banting tulang, keringet berdarah-darah gitu kan, bener gak? Jawabannya salah. Saya bilang di video yang lalu, bahwa rejeki itu gak boleh dikejar, tapi harus dipancing. Nah, dipancing itu sebenarnya gampang. Loh, kok gampang Mas Bro? Gampangnya gimana? Nah, gampang karena kita hanya tinggal menggunakan janji-janji dari sang pencipta alam yang berhubungan dengan rejeki. Contoh ya, karena saya ini seorang muslim di dalam Quran, yang maha kuasa itu udah berjanji barang siapa yang bersedekah itu akan dilebihkan tidak mungkin miskin. Bahkan disusul lagi oleh hadis sahih yang mengatakan bahwa tidak akan mungkin orang itu miskin karena bersedekah, justru malah orang itu akan semakin berkelimpahan, hartanya semakin bertambah, bertambah, dan bertambah. Nah, itu loh. Kalau kita udah tahu yang maha kuasa itu punya janji dalam hal rejeki, dibuktiin. Kalau yang maha kuasa udah bilang bahwa dengan bersedekah orang itu rejekinya akan lapang, dicoba, jangan cuma dibaca. Iya kan? Menggunakan sedekah, rejeki orang itu bakal jauh lebih lancar, lebih lapang, dan lebih cespleng bahasa gampangnya. Tapi, bukan itu yang ingin saya jelaskan kepada kamu, teman-teman. Kalau soal sedekah, pastinya kamu udah sering banyak denger di video saya bahwa memang betul ya, sedekah itu melapakkan rezeki. Tapi bukan masalah sedekahnya yang akan saya bahas di hari ini. Lah, lantas apa mas bro? Hal yang akan saya bahas itu adalah begini. Jadi, sekitar beberapa bulan yang lalu, ketika saya rejekinya sedang mentok, akhirnya saya melakukan yang namanya merefleksi diri dong ya. Merefleksi diri itu artinya saya melihat ke dalam diri. Kira-kira apa sih yang membuat diri saya kok rejekinya bisa mentok. Dan akhirnya saya menemukan bahwa ada satu kesalahan yang biasa dilakukan oleh orang-orang normal yang tidak sadar. Kesalahan apa mas bro? Kesalahan itu adalah saya secara tidak sadar mengejar uang. Saya bilang tidak sadar karena di sini saya tidak ada maksud untuk mengejar uang, teman-teman. Sama seperti kamu. Kamu pasti juga tidak akan ada maksud mengejar uang. Buat apa uang dikejar-kejar? Capek kan? Nah, tapi ada loh satu perilaku yang menunjukkan secara tidak sadar kita mengejar uang. Perilaku itu adalah Mengukur atau menghitung-hitung uang ketika bekerja. Itu dia. Itu yang disebut sebagai perilaku mengejar uang. Coba. Pasti kamu pernah kan melakukan itu? Jujur deh kepada saya. Nah, saya juga sebagai YouTuber dulu suka tuh yang namanya mengukur-ngukur segala sesuatu. Wah, hari ini pasang video nih. Diukur ah, berapa orang sih yang nonton? Berapa lama sih orang yang nonton? Dan berapa ya penghasilannya? Ujung-ujungnya apa? Jadi stres. Stresnya kenapa? Karena saya menghitung-hitung rejeki ketika bekerja. Bener. Menghitung-hitung uang penuh perhitungan. Jatuhnya jadi gak ikhlas. Itu yang menyebabkan kita jadi stres. Ketika diri kita stres, bisa gak kita berkarya dengan baik? Bisa gak? Jawabannya bisa kalau dipaksain. Nah, sekarang. Saya tanya sama kamu. Bagi kamu yang mungkin bekerja sebagai karyawan atau pengusaha, Bener gak perkataan saya bahwa ketika diri kita stres, kita gak bisa loh menghasilkan sebuah karya atau sebuah hasil yang memuaskan. Bener apa enggak? Nah, sekarang. Kalau memang kamu berkata betul, tahu gak sih penyebab stres kamu ini sebenarnya apa? Penyebab stres kamu adalah karena dirimu selama ini terlalu banyak mengukur. Itu dia. Mengukur itu sebenarnya adalah sumber dari segala sumber perasaan stres yang bisa membuat rejeki orang itu jauh. Jadi gini, sekarang, coba saya minta tolong kamu lihat deh. Kamu lihat diri kamu sekarang posisinya ada di mana. Bener gak kalau sekarang seandainya diri kamu lagi seret rejekinya gitu ya? Kamu ini sekarang lagi sering-sering banget ngitungin duit kan? Kenapa ya? Kok saya dapatnya cuma segini? Kok gak memenuhi target ya? Saya kok cuma dapet penumpang segini sih? Kok cuma dapet klien segini? Cuma dapet nasabah segini sih? Iya kan? Percaya atau enggak, ketika rejekimu seret, pasti di sampingnya tuh ada kebiasaan buruk kamu, yaitu berhitung soal rejeki. Bener apa enggak? Nah itu, berhitung soal rejeki ketika kamu berusaha atau bekerja, itu namanya ngejar duit. Itu yang salah. Lah mas bro, emang kita salah kalau ngitungin duit ketika kita berusaha? Bukannya dari situ kita bisa memantau sejauh mana kita berhasil? Betul kan? Jawabannya secara teori itu benar, prakteknya tidak seperti itu. Teori sama praktek itu, kadang-kadang mereka tuh berseberangan loh. Bener. Makanya saya bilang, kuliah boleh, tapi jangan kelamaan, karena teori tidak selamanya sejalan dengan praktek. Sama seperti ini, secara teori kita harus mengukur, tapi prakteknya ketika mengukur, di situ pasti rejekimu sempit. Kenapa? Karena di samping dirimu mengukur, pasti ada perasaan kecewa dan stres yang membuat kamu tidak bisa maksimal dalam berkarya. Betul apa enggak? Nah sekarang prakteknya begini teman-teman. Sekarang setelah kamu menyadari, menyadari betul bahwa, oh iya ya, ternyata benar juga nih kata si mas bro Aryansurya nih. Rejeki saya seret karena saya selama ini selalu menghitung-hitung rejeki. Oke, sekarang ketika sampai di titik itu, pertama yang harus kamu lakukan adalah istighfar dulu. Istighfar itu kalau bahasa umumnya, minta ampun sama Tuhan dulu. Loh, emang kok sampai istighfar segala? Kenapa? Karena gini, Ketika dirimu mengejar uang, itu berarti dirimu secara tidak sadar menuhankan uang. Sekali lagi saya ulangi, ketika dirimu mengejar uang secara tidak sadar, itu berarti dirimu menuhankan uang, bukan Tuhan yang Maha Esa. Mau bukti? Ya udah gampang. Siapapun yang paling sering kamu pikirkan dalam satu hari hidup kamu, itu Tuhan kamu. Saya ulangi ya, siapapun atau apapun yang paling sering kamu pikirkan dalam satu hari hidup kamu, itu Tuhan kamu yang sebenarnya. Jadi kalau kamu memikirkan uang, 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 Tuhanmu uang, walaupun agama di KTPmu ada, ya kan? Walaupun Tuhan dalam mulutmu mungkin bukan uang, tapi jiwamu menuhankan uang. Itu fakta. Karena kalau orang yang menuhankan betul-betul Tuhan Yang Maha Esa, ketika dia bangun, dia beribadah. Siang beribadah. Sore beribadah yang diingat Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Bukan uang, uang, dan uang. Jelas ya? Nah setelah diri kamu beristighfar, setelah diri kamu mengakui bahwa, aduh saya salah nih Tuhan, maafkan saya karena saya menuhankan uang. Setelah sudah sadar, langkah berikutnya, stop mengejar uang. Kenapa? Karena uang kalau dikejar, dia akan menjauh teman-teman. Sekarang bayangin deh, udah capek-capek tuh uang dikejar, uangnya sih dapet. Tapi gak sebanding kan dengan usaha yang kamu kerjakan? Betul gak? Coba, bagi kamu yang sekarang udah punya pengalaman banyak dalam hal mencari rejeki. Betul gak? Ketika uangnya tuh terlalu kamu deketin, terlalu ngotot cari duit, kok duitnya kayaknya ngelari gitu? Dateng sih dateng, tapi kok seret ya? Gak sebanding sama usaha saya? Iya kan? Nah itu pertanda, bahwa memang betul, ketika dirimu mengejar uang, uang akan semakin menjauh. Gak ada gunanya kan? Nah kemudian pertanyaan kamu pasti begini, lantas mas bro, kalau uang itu tidak boleh dikejar, kita harus ngapain dong, supaya rejeki kita tuh lancar? Nah jadi begini nih, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah berhenti menghitung rejeki dalam berkarya. Sekali lagi, berhenti mengukur ataupun menghitung rejeki ketika berkarya. Contoh nih, saya kalau membuat video YouTube di pagar kehidupan, mulai beberapa bulan yang lalu, saya tidak mau lagi mengukur. Gak mau lagi mengukur. Mau orang yang nonton berapa? Alhamdulillah. Iya kan? Mau subscriber nambahnya berapa? Alhamdulillah. Mau duitnya berapapun? Alhamdulillah. Iya? Nah semenjak itu percaya atau enggak nih, ketika saya berkarya, hatinya jadi tenang, jadi ikhlas, jadi benar-benar menuhankan Tuhan yang benar. Siapa? Tuhan yang maha kuasa, yang menciptakan saya, bukan uang. Nah sekarang saya ingin, kamu pun melakukan hal yang sama dengan saya. Apapun profesi yang kamu geluti saat ini, stop menghitung rejeki ketika dirimu bekerja. Ini mungkin belum pernah dijelaskan dimanapun oleh siapapun, tapi percaya deh, kalau diri kamu mau melakukan ini, akan ada perubahan besar dalam karir kamu. Itu janji saya, silahkan dicoba. Nah sekarang, kalau sampai sini, pasti muncul tuh pertanyaan dalam benak kamu seperti ini. Mas bro, terus kalau kita nggak mengukur rejeki kita gitu ya, kita nggak menghitung-hitung rejeki kita, tahu dari mana kita bawa diri kita ini berkembang atau menurun. Karena memang benar ya, segala sesuatu itu kan harus diukur mas bro, supaya kita tahu nih, kita ini berkembang, atau malah justru menurun ya prestasinya. Betul nggak? Nah begini, kalau saya di posisi kamu, saya baru akan menghitung rejeki ketika akhir bulan. Jadi ketika dari awal bulan, sampai menjelang akhir bulan, nggak usah dihitung tuh rejeki. Bener-bener total, berkarya, bekerja 100% pakai hati, nggak usah dihitung rejekinya. Biarin Tuhan yang ngatur. Tapi di akhir bulan, kamu hitung. Di situ kamu akan tahu, berkembang atau menurunkah prestasi kamu. Jadi hitung, tapi di akhir bulan, bukan di setiap kamu bekerja. Masuk akal? Masuk akal pastinya. Nah dari situ tuh, nanti percaya atau nggak, ketika diri kamu udah bekerja menggunakan hati saja, tanpa ada embel-embel uang, percaya deh, tiba-tiba rejeki kamu nih, akan jauh lebih berbeda, dan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Mungkin, mungkin, banyak di antara kamu sekarang nggak percaya, tapi praktekin dulu deh, apa yang saya katakan barusan. Lihat, bisa jadi, akan ada keajaiban yang terjadi dalam hidup kamu, yang belum pernah kamu bayangkan. Itu terjadi pada saya, dan saya pun ingin, ini terjadi pada diri kamu. Ya? Nah teman-teman, itu aja yang bisa saya bagikan kali ini, apapun yang saya bagikan kepada kamu, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi saya ingin, kamu praktekin aja dulu, dan laporkan hasilnya kepada saya, di bagian komentar di bawah. Kalau kamu suka dengan video ini teman-teman, silahkan klik jempol ke atasnya bagi saya, dan jangan lupa, sebarkan juga video ini, kepada teman-teman yang kamu cintai. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari pagar kehidupan, kembalikanlah diri kamu kepada Tuhan yang benar, bukan kepada uang. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax